Umat Tridharma Kelenteng Hokbyo Kota Magelang membersihkan kelenteng dan rupang. Hal yang sama juga dilakukan dikendal, puluhan warga Kotong Royong melakukan tradisi bersih-bersih rupang atau patung dewa. Umat Tridharma Kelenteng Lyong Hokbyo Magelang membersihkan kelenteng baik dari altar, dinding hingga rupang atau patung dewa. Tradisi bersih-bersih kelenteng tersebut menjadi rangkaian perayaan Imlek yang harus dilakukan tepat satu minggu sebelum hari raya Imlek saat tua Pekong atau Dewa Dapur naik untuk melaporkan amal baik dan buruk umat selama satu tahun. Sebelum membersihkan, umat Tridharma menjadi vegetaria. Patung dewa Dewi dipersihkan dengan menggunakan kain halus, kuas, dan air bunga. Diharapkan melalui ritual tersebut, mereka dapat mengawali tahun baru Imlek dengan bersih hingga dapat menjalankan tahun berikutnya dengan bersih. Sementara itu warga Kecepatan Wulerikendal berkoton royong membersihkan kelenteng Tridharma. Warga memandikan dan membersihkan patung-patung dewa. Pegurus kelenteng dilakukan sepekan sebelum perayaan Tahun Baru Imlek. Puluhan warga lintas agama turut andil dalam prosesi pembersihan rupang. Meski kelenteng ini berdampingan dengan busola, namun mereka tampak guyup rukun dan saling toleransi. Terima kasih telah menonton!